Intro Halo selamat siang seluruh pemirsa TVE dimanapun Anda berada senang sekali saya Reinhardt Sirait dapat kembali menjumpai Anda dalam program siaran pendidikan interaktif, membedah kisi-kisi persiapan ujian nasional dan tentu saja pada hari ini mata pelajaran yang akan kita bahas adalah mengenai biologi khususnya untuk teman-teman dari SMA dan seperti biasa untuk teman-teman di rumah apabila ada pertanyaan dapat langsung menghubungi kami di layanan bebas pulsa di 0800-140-3046 atau melalui SMS di 0852-8386-86 dan diakses melalui Facebook di Televisi Edukasi dan pada hari ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Ibu Dwi Harmelia yang ini adalah seorang guru biologi dari SMA 39 Jakarta Timur Halo Ibu, selamat siang hari ini kita akan membahas mengenai mata pelajaran biologi untuk teman-teman dari kelas 3, kira-kira yang nanti akan menjadi membahasan untuk hari ini apa tuh untuk teman-teman di rumah yang akan kita bahas hari ini adalah indikator-indikator yang ada pada konsep metabolisme lebih kepada metabolisme ya Ibu dan tentu saja pasti yang kita bahas hari ini sangat bermanfaat untuk teman-teman pemisah TVA dimanapun Anda berada namun sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai indikator yang pertama kita lihat terlebih dahulu tayangan yang berikut ini silahkan selamat menikmati 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 indikator yang pertama baiklah adik-adik hari ini kita akan bahas indikator-indikator yang akan yang termasuk dalam ujian nasional adik-adik kelas 12 tahun ini indikator di sini ada tiga indikator yang akan kita bahas di sini yang pertama menjelaskan ciri-ciri atau cara kerja enzim dalam proses metabolisme tubuh kemudian menjelaskan proses metabolisme karbohidrat dan yang ketiga menjelaskan Tahap proses fotosintesis pada tumbuhan Nah ketiga indikator ini ada di bab metabolisme pada kelas 12 Semester 1 sebenarnya Seperti ada diketahui bahwa proses metabolisme dalam tubuh organisme itu Terdiri atas dua secara garis besar Ada anabolisme dan ada katabolisme Anabolisme itu proses pembentukan atau sintesis disini Apa yang disintesis? Bisa sintesis lemak, sintesis protein Ataupun menggunakan berbagai macam enzim disana Kemudian pada katabolisme ada proses respirasi contohnya Nah dalam proses respirasi itu ada tahapannya Ada glikolisis, ada daur kreps dan posporilasi oksidatif Nah itu adalah tahapan-tahapan dalam proses metabolisme yang katabolisme Jadi secara garis besar metabolisme ada dua Anabolisme dan katabolisme Seperti itu Selanjutnya mungkin ke pertanyaan ya Bu Iya baik Kita langsung ke soal ya ade-ade Untuk soal metabolisme ya Di metabolisme ini ada Ada bab metabolisme kan Oke Adede bisa lihat di gambar ya Di gambar itu adalah Tabel tentang kerja enzim Adede sudah tahu bahwa enzim itu bekerja pada suhu dan pH tertentu Nah dari tabel itu ade-ade bisa lihat ya Kita bisa lihat ada soal seperti ini Perhatikan tabel hasil percobaan untuk mengetahui pengaruh suhu dan pH Terhadap reaksi kimia yang melibatkan enzim katalase Ini tabelnya ade-ade perhatikan Dia berada pada suhu 35 Kemudian pH-nya 7 ya Di sini pH optimumnya adalah 7 Dia sebenarnya bekerja dari pH optimumnya adalah 7 Yang jadi pertanyaannya adalah Data grafik ya Ibu Iya dari data yang tadi Kesimpulannya dari data tadi Adede bisa membaca grafik Kira-kira yang mana yang menjadi jawaban Untuk kerja enzim Sepertinya disitu ditulis Nah kalau ada diperhatikan grafik yang tadi Di sana terlihat bahwa enzim itu bekerjanya pada pH Di atas antara tadi antara 6 dan 8 dan suhu di sekitar 35 derajat celcius Jadi jawabannya adalah E seperti itu Jadi ade-ade kalau untuk soal seperti ini ade-ade tinggal melihat grafiknya Kemudian ade-ade baca grafik tersebut dan ade-ade bisa menentukan Dimana apa yang bisa disimpulkan dari grafik tadi Nah kesimpulannya adalah pada grafik tadi terlihat Enzim yang bekerja optimum pada pH 6 dan 8 Dan suhunya sekitar 35 derajat celcius Nah apa pembahasannya yang bisa kita lihat disini Adede bisa tahu bahwa enzim adalah termasuk dalam biokatalisator ya Dia senyawa protein Dia termasuk protein yang bertindak sebagai biokatalisator Adede tahu apa itu biokatalisator Biokatalisator adalah suatu zat yang membantu untuk mempercepat suatu reaksi Karena dia bersifat organik ya Bersifat organik maka dia termasuk dalam bio Kemudian sifat enzim itu salah satunya adalah bekerja secara spesifik Dimana enzim bekerja pada suhu dan pH tertentu Itu adalah salah satu sifat enzim Karena enzim itu protein dia tidak bisa bekerja di luar pH dan suhunya ya Kemudian enzim katalase karena tadi yang digambarkan tadi adalah enzim katalase Dia bekerjanya sekitar suhu 35 derajat celcius Dan rentangan pH di sekitar 6 sampai 8 pH Jadi antara 6 sampai 8 mendekati netral Antara netral dan basah Jadi netral, di posisinya adalah di posisi netral Jadi itu mengenai soal yang pertama ya Bu Masih mengenai enzim Nah kita ada pertanyaan nih Bu dari teman-teman di rumah ini Khususnya dari Facebook dari Apit Pitoyo Pertanyaannya adalah apa peran enzim dalam tubuh? Mungkin langsung dijawab Bu Peran enzim dalam tubuh? Dalam tubuh ya Tadi setelah kita jelaskan bahwa enzim itu sifatnya sebagai biokatalisator Fungsi dia untuk membantu mempercepat suatu reaksi Jadi kalau tidak ada enzim maka reaksi yang ada dalam tubuh kita Akan lambat terjadinya prosesnya Tapi kalau dengan bantuan enzim maka segala proses metabolisme dalam tubuh kita Akan berlangsung dengan lebih cepat Demikian tadi penjelasan mengenai soal Pertanyaan dari Apit Pitoyo nih Bu Lanjutnya ada soal lagi mungkin Bu yang bisa disampaikan? Baik Soal berikutnya ada adik Ini juga masih berkaitan dengan enzim Seperti pada indikator kita yang pertama tadi Ada tiga indikator Yang pertama adalah berkaitan tentang enzim Nah adik tahu bahwa enzim itu dia mempunyai teori Yang membahas tentang enzim Ada teori-teori disini dia bisa lihat enzim itu bekerja Ada substrat ya Kemudian ada sisi aktif dan sisi aktif enzim yang akan berikatan dengan substrat Tadi dia bisa lihat tadi tayangannya Nah soalnya seperti ini Soalnya seperti ini Ada teori enzim yang menggambarkan hubungan antara enzim dan substrat Enzim dan substrat terlihat pada gambar Ini adalah gambarnya Enzim kemudian substratnya Kemudian enzim dan substratnya bersatu Maka jawabannya adalah kunci dan gembok Ada dia bisa melihat gambar enzim ini bahwa dia sangat cocok Ada dia bisa ingat bagaimana kunci dengan gembok ya Kalau kunci dengan gembok kan dia cocok Kalau tidak cocok maka kunci tidak akan bisa membuka gembok tersebut Nah ini contohnya ya Ini adalah teori enzimnya ya bu Ya jadi ada dua teori enzim Yang pertama kunci dan gembok atau low-end key Di sini bisa dilihat gambarnya Ini enzimnya Kemudian ini sisi aktifnya Ini substratnya Kemudian substrat akan bergabung Jadi membentuk enzim substrat Kemudian enzim terbentuk produk Enzim akan lepas dari produk Dan terbentuk produk baru dari substrat tadi Itu adalah teori kunci dan gembok Dimana sisi aktif enzim cocok dengan substrat Dia akan langsung ketemu yang langsung akan berikatan Sementara ada teori yang kedua Yaitu teori tentang kecocokan yang terinduksi Atau indus fit teori Nah kalau teori ini Teori ini dimana substrat dan enzim Enzim akan menyesuaikan dengan bentuk substrat Ada dia bisa lihat sisi aktif enzim Sisi aktif substrat seperti ini Kemudian ini enzimnya Nah kemudian Begitu dia membentuk komplek enzim substrat Maka sisi aktif Maka enzim akan mengikuti bentuk substrat Jadi kemudian baru terbentuk hasil atau produk Nah terbentuk enzim lepas dari produk Bedanya dengan tadi Kalau yang teori lock and key atau kunci dan gembok Cocok dia pas gitu ya Ada kunci Tapi kalau untuk teori yang kecocokan terinduksi Maka substrat dengan enzim itu Enzim akan mengikuti bentuk sisi aktif dari substrat itu sendiri Baik sekali Ibu Teman-teman di rumah kita telah membahas Mengenai indikator yang pertama Yaitu seputar enzim dan bagaimana metabolisme ya Ibu Siapkan pertanyaan Anda Karena kami akan segera kembali setelah tayangan yang berikut ini Terima kasih telah menonton